Amerika Serikat bekerja sama erat dengan Uni Eropa mempelajari proposal terbaru dari Iran untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir tahun 2015 yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA. Pada 2018, Presiden AS at itu, Donald Trump menarik AS dari kesepakatan tersebut. Pemerintahan Trump juga kembali memperlakukan sanksi yang lagi-lagi memukul perekonomian Iran. Lalu Iran sendiri memulai kembali program nuklirnya. Meski Iran terus berdali bahwa program nuklir ini bertujuan damai dan tidak bertujuan untuk membuat senjata nuklir, seperti yang dituduhkan oleh negara-negara barat. Sebagian analis menilai besar kemungkinan kesepakatan bisa kembali dicapai. Ini mungkin adalah tone yang paling optimis yang saya dengar dari ofisial di Tehran sejak nuklir ini dihubungkan kembali pada April 2021. Kita telah mempunyai banyak ruang berbicara bahwa itu sulit untuk menjaga. Efek Perang Rusia dengan Ukraina juga membuat Iran semakin termotivasi untuk mengakhiri sanksi ekonomi. Satu isu lagi yang masih menganjal adalah adanya warga AS yang ditahan di Iran, termasuk warga AS keturunan Iran, Syamak Namazi. Kepada VOA, seorang anggota DPR AS dari Partai Oposisi Republik, mengatakan bahwa kesepakatan baru dengan Iran harus menyertakan nasib warga AS yang ditahan di Iran, isu yang tak disertakan dalam perjanjian asli 2015. Sumber di Kementerian Luar Negeri Iran kepada media setempat telah menyatakan bersedia menukar tahanan dengan AS. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.